Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat Sabal padang teri ya Ini tuh sangat enak Pertama saya mau menggoreng terinya dulu Goreng sampai matang ya Jangan lupa dibalik Biar tidak gosong Dan biar matangnya merata ya Ini sudah matang Tinggal diangkat Dan diriskan ya Kita sisihkan dulu Tambahkan minyak Minyaknya gak usah dibuang ya Tadi bekas ikan teri Masukkan cabai hijau ya Sama tomat hijau Sama bawang merah Masukkan semuanya Digoreng sampai matang ya Kalau sudah Angkat dan diriskan Ini mau saya ulek ya Saya skip aja uleknya ya Ini sudah halus Sudah saya ulek halus ya Kalau sudah Sediakan minyak Masukkan sambalnya yang sudah di ulek Tambahkan daun jeruk ya Tambahkan garam Sama kaldu jamur Sejukupnya ya Jangan lupa kasih daun jeruk Karena yang bikin kuat Sabal padang Bau daun jeruknya ya Tumi sampai matang ya Sampai wangi Sampai napol Jangan lupa dikoreksi rasa Sampai matang ya Sampai matang ya So.... Sampai matang ya Tidak Setelah Sampai matang ya Sampai matang ya selamat menikmati itu rasanya enak banget menu simple kayak gini cuma dimakan sama telur enak banget masukkan terinya ya kita aduk-aduk lagi sampai merata ya selamat menikmati ya ini sudah matang ya sambalnya enak sekali untuk bahan lengkap sama takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya ini tuh dimakan dengan cuma telur dada tuh enak banget ini gak usah pakai apa-apa lagi cuma sambal padang teri kasih telur ceplok nikmat sekali silahkan mencoba semoga resep dari saya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati